Pak Sri ini ikut Pak, oh nge-nge saya bilang gitu Kemudian ini saya diberhentikan Pak Putri Diberhentikan di mana? Di depannya persis baru Pak Sri Ya, itu fasilitas yang luar biasa Pak Di mana di dunia bisa begitu Di mana di dunia bisa diberhentikan di muka warung itu Di mana? Tapi kita tidak hitung, kita cuma bicara Sinkansen Kita berhati CV kan gitu Kita tidak bicara, bisa mau berhenti di depan warung Kemudian saya turun Pak Kebetulan hujan saya tutupi kepala saya Saya masuk ke warung Belum duduk 30 sekund, 30 sekund Tidak sampai datang gadis kecil Nedaul mopo Nedaul mopo Muhammad Rasulullah Betapa mulianya Saya bilang nasi rawon Dia pergi dengan penuh penghormatan Tidak sampai 30 sekund sudah datang lagi Pak Bawa nasi rawon Pak Itu asapnya itu kelihatan dari 20 km Kelihatan pelu Asapnya rawon Tempenya itu seperti keramik Gendeng itu Pak Kemudian saya datang Kemudian saya berdoa kehadirat Allah Sambil berlinang air mata Ya Allah Oh ribu kok cek gampang Oh ribu ya Allah Kok cek gampang Mau makan Segera makan Dengan harga yang tidak Dengan terhormat Bapak pelu di luar negeri itu makan Kadang-kadang suruh antri Suruh antri makan Kita makan dengan terhormat Itu negara tercinta Yang bok disayang Negara ini Bok dibela Jangan dikasihkan orang lain Ini negara Ditipan Allah Subhanallah Setelah makan Pak Saya keluar dari Dari Apa namanya Warung itu Persis di depannya Berhenti lagi Bison Kemudian teriak ke saya Lawang 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 Saya masuk Duduk depan Begitu duduk Lagu omah irama Pak Lagunya omah irama Berdendam itu Dan bayarnya Tiga ribu Maka itu sebagai penutup Kembalikan Semua itu Kepada apa yang Allah berikan kepada kita Ya pendidikan itu Kembalikan Ayo Ngambah lemah Ngambah lemah Kita diberi oleh Allah Luar biasa Bapak Anda perlu lihat ke kanan Dan ke kiri Mereka itu Tidak lebih happy Kita ini salah dalam menentukan kriteria Kalau saya tanya Bapak dan Ibu Mana negara yang sukses Bapak gak mungkin berani Mengatakan Indonesia Ini negara yang sukses Tapi saya berani Indonesia ini negara yang sukses Relatif ya Relatif Karena sukses itu apa sih Sebetulnya Sukses itu teknologinya Maju Itu sukses Sukses itu orang Yang hidupnya tenteram Yang hidupnya bahagia Kita lebih bahagia Bapak Lihat itu Orang itu kalau di Perancis Itu menunggu liburan Nanti untuk santai Di depan Cafe-cafe Orang-orang kita Setiap malam Cangkruan di cafe Aduh belum Oh cafe-cafe Biasa Menurut kamu Biasa Tapi menurut mereka itu Happiness Happiness itu yang dicari Ketenteram Ya Kita berdoa Kehadirat Allah Subhanahuwata'ala Melahir negara kita Dilindungi oleh Allah Subhanahuwata'ala Ya Mudah-mudahan negara kita ini Diberi Perhidupan yang baik Para pemimpin kita Dan kita Para pemimpin kita Diberi Manusaha Diberi hidayah Diberi hidayah Supaya mencintai Bangsanya Ini loh titipan Allahnya Mencintai Benar-benar Dan nanti ditanya Bapak-bapak yang mengaku Nasionalis Nanti di hadapan Allah Munkar denaki Tanya Loh Bapak-bapak yang mengaku